kan ngerasa punya ngerasa punya power itu kayaknya ini tuh dulu nggak kebayang deh untuk deket sama dia macarin dia ini deket tapi kok bisa deket lebih deket lagi berarti orang ini kayak udah pernah ngeliat di entah di layar kaca gitu ya Atau mainin koplin tapi ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan kalian berdua gitu jati di sini berarti bukan jati dong bukanlah ya udah langsung aja yang kita panggil ya siapa siapa dia Allah yaaah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di gerger JGRRI RIGAN GER Iya WOOOOOO 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 Episode kedua Setelah kemarin bersama Boris Bokin Emang iya ini episode kedua? Belum tentu lah Capa tau yang syutingan tersiang lagi jadi episode kedua Belum tentu Episode pertama kita sudah sama Boris Bokin Episode berikutnya Ini adalah episode berikutnya Episode berikutnya nanti dong? Di episode berikutnya aja Harusnya bilangnya di episode pertama Ya episode ini Di episode ini Ini kita punya set baru Ini set Votes candu nih Oh iya Iya Kenapa emang? Aduh kasihan di narkain dia Kenapa? Mana belum dapet lagi Iya Apa? Chemistry Oh chemistry Emang lu mikir apa? Hah? Ini ya Gila Tapi udah, ini udah belum Hah? Ini belum 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 juga Belum Kalau ini? Enggak bukan belum Enggak Gila nih orang Loh Emang aku mau apa? Maksud begini Belum gua bilang Emang ada yang direbutin Belum suit Belum suit Tapi kenapa gen? Apa? Masih disini post Enggak ini kan karena mejanya doang Di take out Pas ada post candu masuk lagi mejanya Gak mungkin lah Post candu itu adalah Salah satu konten favorit gue Karena Post candu itu adalah konten yang berbeda Jadi kita podcast ngobrolin sesuatu yang viral Sangat-sangat berbeda sih Sangat-sangat berbeda Tapi yang buat ide itu siapa? Maksudnya itu tuh luar biasa ini ya Jadi IP yang besar itu Dikes 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 kan post candu Itu kan play setan dari post candu Oh iya Tapi setnya cakep ya? Cakep lah Ada helm Ada ini Ada GGR Ada Ichelkate Hah? Ini 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 Gugun BK Sama Bukan juga Lagi tinggin Gugun BK Dari Oke Tema hari ini itu adalah Keuntungan menjadi rupawan Ini adalah tema yang kita banget Yoi Banyak sekali privilege yang udah kita dapet Yang udah kita dapet Menjadi rupawan Seperti ini Jujur kayak gitu tuh males banget Kayak gue Masuk TV sekarang The Cafe Gara-gara Ah itu mah cuma pemanis doang Ah Malus Mem Di The Cafe Gua Di diem-diem doang Di Sultan Dibilang Aduh Nah kali ini kita bakal ngebahas tampan dan rupawan Eh apa tadi? Rupawan Privilege menjadi rupawan Privilege menjadi rupawan Ini salah satu teman kita Yang menurutku Dia Di lingkungan kita tuh jarang Ya Di lingkungan pekerjaan kita tuh jarang Bukan Lingkungan pekerjaan Lingkungan pekerjaan Gak enak sama yang lain tapi Apa? Takut yang lain ada yang rasa ganteng lah gitu Ya suruh ke sini Suruh ke sini Ganteng-ganteng aja Suruh ke sini Aduh ganteng aja lah Paling lawan gue juga udah ngedon lo Kok makin ambein makin pede kok berarti ya Bukan dibahas ambein ya Gue duduk udah miring-miring gini gue Yaudah kita langsung panggil aja Ini komika ganteng Ini komika ganteng dari Samarinda Sobat kita sahabat kita tepuk tangan Untuk Agit Erwanda Gak punya air jordan Yaudah 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 Lalu diajarin siapa sih Kedeng-kedeng-kedeng gitu Gak enggak Gak enggak Gak enggak Gak enggak Gak enggak enggak Gitu sih Oh kok bisa kelewatan sih Enggak Tapi enak ya sepatu gak ada talinya gini Enggak repot ya Kenapa emang Ya enggak repot kan emang Jadi gampang loh Gak kayak gitu tuh repot gitu Nah itu repot Ini Ini mah menang gaya doang ya Suka Gimana sih Gak udah pilih kok Tinggal beli kalau mau sepatu-tali sepatu yang gak ada talinya Mau yang gak pake talinya Kenapa? Regin ambein Ya emang kenapa Kalau ambein kan gak nular Iya Serius kok Ya gak ada ambein nular Paling gue agar risih doang duduk Agar begini-begini doang nih Gini-begini Gini-begini Kalo lagi keluar disini dia gini Iya tergantung Walaupun gue ke gini-gini aja Tapi Ari cuman masuk omika yang menurutku Wajahnya good looking Amin Dan dia kocak Kocak Jadi dia nih memiliki Dua kepribadian Dua keistimewaan maksudnya Dua keistimewaan nih Dua keistimewaan nih Kalo orang-orang biasakan gitu Kalo lucu belum tentu Belum tentu Maksudnya mukanya Padahal ganteng doang Tapi lucu engga Padahal lucu Ganteng doang Jumur cewek depan gang Eh bukan itu doang Lucu tapi mukanya Biasa aja Kayak JG Ada yang ganteng doang tapi gak lucu kayak gua Tidak bisa kamera depan Biar dia liat mukanya nih Kayak apa ngomong gitu Tapi sebelum aku masuk tuh Memang yang komika ganteng tuh Regen Iya lah emang gua sebelum lu Sebelum adit ke Jakarta tuh gua Lah lu tanya dah semua anak-anak komunitas dulu Pilihan tuh Regen atau Mongol kan waktu itu Apa bukan Apa babak Gua Pilihannya gua atau Tommy babak Kalo temen-temen gatau Searching namanya Tommy babak Nih Tommy babak nih Nih dia fotonya Wih wih Kecepetan tapi Jangan segitunya tuh Tenang editor sih tiba gampang Enak Nanti tiba-tiba orang terbang aja Duk-duk-duk Paling seri itu Gitu Gitu Grah Gitu Grah Nah kemarin kita ngomongin Ardit Betul Masalah ini Materi kita di comedy body Nah kita untuk lebih jelasnya kita berdua ini adalah Orang perantauan dia dari Samareda aku dari Medan Waktu itu kita tinggal di kontrakan yang sama Betul Sekamar kan Sekamar itu kontrakan Kontrakan setan namanya Kontrakan penyamun Kontrakan penyamun Kotor Jorok Semuanya deh Nah aku sama Ardit satu kosan Waktu itu karena lagi suci lima ya geng? Lagi suci lima Gue jadi donatur juga waktu itu Ya Karena dapet duit teping kan Karena lagi alhamduit lah Lagi ada duit Nah dia kan Tapi tahun berikutnya mereka donatur Tapi kan itu kau sering kesitu karena Untuk kombut kan Untuk kombut Untuk kombut Itu masih berapa besar ya masih Kepentingannya masih butuh kombut lah ya Iya Kombut untuk kombut Masih perjalanan kompetisi lah pokoknya waktu itu ya Nah ada dua satu momen waktu Regen sih gak ada Cuman awalnya Regen dateng Itu gimana sih ceritanya waktu Tai itu Kau kan yang berah kan Enggak anjing Hah? Enggak Sumpah Feeling gue ya Kalo gue feeling gue kayaknya si Kiko Kalo enggak pandu dah Soalnya mereka jelek banget Soalnya bau ya Itu tuh bau Kainnya bau gitu Terus Memang disitu Cuman aku aja yang gak berani sumpah Karena menurut gue ngapain sumpah Kan Tapi kan untuk ngebuktiin Tapi Masa ada Masa ada anak-anak yang bilang gini Apa? Kalo Ardit aku gak mungkin nolok Yang bilang apa siapa gitu Ardit gak mungkin kan Ardit ganteng Ardit gak mungkin Karena Ardit ganteng Ardit ganteng gak mungkin Orang ganteng kayaknya kayak apa Emang gitu Berarti kalo misalkan kayak begitu Kan kemungkinan terbesar Kiko yang lo ngepandu kan Iya ya Masuk akal lah Yang badannya juga bau itu kan Kiko yang bauan badan malah Dari badaku itu Tapi jujur aja Masa kau enggak sih Enggalah Enggalah Gak tau aku Karena aneh Tiba-tiba ada Maksudnya gini Kita gak tau siapa yang terakhir Udah gitu siapa tau Dia dari dalem Terus emang pengen keluar lagi Gitu kayak Nah yang terakhir Yang terakhir itu berarti Yang terakhir menggunakan toilet itu siapa Gak ada yang ngaku Gak ada yang ngaku Orang gak tau tiba-tiba muncul Tapi cuma kau yang gak berani sumpah Ya ngapain gel sumpah Demi apa sumpah tuh Apa gitu Yang yang Demi kesaksian Iya kesaksian Kok maling ya Kok maling ya gitu Kok jambret Kok pembunuh ya gitu Maling Sumpah kok Alah sumpah-sumpah dipukulin juga Iya ini kan masalah kaya aja gitu Ya kan tapi kan Sumpah kok berak enggak gitu Coba kok berak sekarang Gue aja dan nih Jalanya paku gitu Terus dia yang Knopnya itu bolong Jadi kita tutupin pake Entah apa Plastik gitu Nah itu dia tempat duduknya kecil Jadi kalo kita kan Kursi masih bisa jangkau Kalo Regen Dia nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Jatuhnya Regen kaya Nunggu aja gitu Jadi kaya pose Jatuhnya kaya pose Nah begini 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 yang bener gue Berak lo begini gue Tapi sampe ditu gini tuh gak tau ya Siapa akhirnya Tapi tuh jadi materinya Regen Dan jadi materi gue Jadi materi gue Masa iya dong yang ngomong Entang-entang Arditt ganteng Itu bukan Arditt kan bisa aja lalai Iya Tapi kok pernah gak Dapet sadar bahwa Kau tuh ganteng tuh Jekil anjing Patah Patah bener Patah bener Patah bener Patah bener Ya tapi kan kok Ya maksudnya selama Selama kok hidup kan Pasti kok buang air besar dong Udah 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 Gak tarinya dong Gak ya Ini masuk bridgingan Iya dong Buang air besar dong Gini Maksud aku Kapan kayak Misalnya kok ngerasa bahwa Ini aku ganteng gitu Misalnya aku beda Gak ada urusan gak Yang BAB nya gak usah Misalnya gini Misalnya gini Kau kan gak dituduh Karena kau ganteng Nah itu tuh Kau kapan pertama kali ngerasa ganteng Itu masuk Nah gitu Gini aja deh Kalo misalnya ya Kalo misalkan ada kesempatan lu nih Atau pilihannya gini Satu sampai sepuluh Ketampananmu berapa nih Masih gak masuk Agi Nih Ntar Kita belajar bridging dulu Sebelum program ini lanjut Kita belajar bridging Dari berak ke ganteng Gimana caranya buncingin ya Iya 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 Yang beraknya mana Yang beraknya mana Beraknya harus masuk dulu Beraknya masuk Baru ngomongin ganteng Gitu Jadi gini deh Ada pepatah yang bilang Seganteng-gantengnya orang Gak mungkin gak pernah berak Gak ada itu Iya dong Tapi bener dong Seganteng-gantengnya orang Gak mungkin gak berak Iya Bukan pepatah itu FYI Iya Iya Tapi nah maksud aku Kenapa kau Mengamini gitu Kau dituduh gak Enggak berak Karena kau ganteng Enggak Aku gak ngaminin Iya dong Maksudnya Ardit ganteng Berarti bukan Ardit gitu Berarti kan Kalau misalnya kau gak ngaminin kau nolak dong Enggak waktu lo digituin Lo ngerasa kayak Diatas angin gak Gitu Ada gak Ada gitu gak Kalo langsung kayak berasa Untung ganteng Iya dong Kalau lo begituin Asing Tapi gak valid juga Enggak gini Kalo untuk sadar yang gak sadar Dari awal itu kan dibilang Gue model tampang doang Kesel Kesel Dari awal itu Terlepas dari Sebelum kita stand up yang model tampang Iya Dari perjalanan hidupmu SD, SMP, SMA Iya Kok tuh termasuk yang digilai gak? Digilai wanita gitu gak? Maksudnya lu termasuk cowok yang kayak Banyak cewek-cewek yang Caper ke lu gitu Dari SD, SMP SD kan plus-plus Enam tuh kan yang kayak udah mulai Kayak gangguin cowok-cewek Gue tuh sadar Gara-gara sosmed Gara-gara friendster Sadar Sadar bahwa lu ganteng Sadar maksudnya tuh Kayak dikasih Alhamdulillah dikasih kelebihan gitu Gara-gara friendster Gimana awal ya? Lu dengerin lagunya Macy Michael Romance Disitu Biasa berencara situ Biasanya nih Iya Iya Kalau aku nine ball hingga akhir waktu Aduh Gua doang yang suarinya mendeng Gak ada Gak ada Gak ada Suaranya gak ada cinta Kok apa? Friendster ku apa? Friendster ku ini Apa namanya? Medsos Biarkan ku menjagamu Apa tuh? Eh ini Soneta Eh Eh gara-gara friendster Friendster? Komen atau ada yang apa? Iya Akhirnya orang komen Mas ganteng banget Mas ganteng banget Apa sih bahasa Samarinda? Ganteng banget Ulun Ikang ganteng bujur Oh Ada yang komen begitu? Ikang gak Pokoknya Dulu kan masih sirkel-sirkel Samarinda Mas Gantengnya Kak Gitu-gitu Oh cewek yang ngomong gitu? Iya bocah-bocah SMP gitu Oh Kau nya SMA Aku SMA Langsung lugas Iya Tapi gara-gara Gara-gara itu Gara-gara gitu Ada kesempatan tuh Padahal Regen sekarang udah tau celah-celah itu Tapi jujur ya Aku gak pernah yang gitu loh Weeees Serius? Gak pernah yang apa? Yang Ada di aku Lu tenang dulu Tenang dulu Tenang Aku sekamar sama Jagiel tuh dari Dikosan Dikontrakan Sekamar sama Jagiel Satu season Satu season suci Terus Satu grand final Jadi kalo misalnya Mau tanya tentang Tanya ke Jagiel Tau ya Iya Gak nanti kita akan cerita lebih lanjut Sabar-sabar Tapi kita harus ada bridging pelan-pelan Ya Jangan masuk ke situ ya Oke nah gini Maksud aku gini Dit Waktu kau ngerasa Ini dapet komen itu Kau bilang Ganteng juga kakak gitu Iya Kau pulang waktu kacaan tuh senyum-senyum gak? Senyum gak? Senyum gak? Ya juga ya Ya juga ya berarti iya ya Atau malah Engga Gak teranggul Gitu ya Kayaknya enggak deh Kayaknya mesti gantengan dia deh Mesti kandang kata-kata gitu Sebenernya tuh Aku kalo misalnya di real life itu gak ngerasa ini Gara-gara di sosmed ada yang bilang gitu Jadi kayak ada kepribadian sosmed ada kepribadian nyata gitu Oh Kebagi dua gitu Kalo misalnya nih Kau dibilang kan Kak Jagiel manis deh Kau ngerasa gimana? Enggalah Mungkin Iya Goblok lo. Coba ngerasa gue Coba nonsense Misalnya Kok ngepost foto Ih Karigen jelek Iya anjing Langsung 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 go m E.D.CK Maksud lu apa Maksud lu apa Goblo Tengahnya kto Lua Lua Mana gue gampang moto Gue ganteng Itu yang gue post yang paling bagus Goblo Dem Langsung oh serlo 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 kiri alamat lu siapa gimana alamat lu berani berani nya lu udah susah susah gua nyari foto yang bagus gua jarang upload dg gara 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 susah nyarinya gari gara gara upload dikatain jelek oh iya tadi tapi dit maksud aku akhirnya gara gara kau sadar sama hal itu nih nih pacar pertama mu tahun berapa? kapan? SD aku SD kelas SD lu pacaran? ngapain aja tuh pacarannya ngga pas SD ngapain aja? yamin dokter-dokteran gedepe-gedepe aja emang udah ada berarti begini dong jatohnya ya? kalo jaman SD ema plus apa? tanganku mau bergerak tapi ga enak rasanya udah-udah ga ga? bonggung bonggung gini kan cuman telepon-teleponan pulang sekolah gitu gitu dulu masih di wartel dong? kalo SD emang masih wartel gua kelas 5 kelas 6 masih wartel tapi pake ada telepon dulu yang ditutup oh telepon rumah yang ditutup terus aku pake rusuk gigi gitu dia mencetet iya 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 digembok itunya kan digembok digembok biar ga mahal kan itu dulu nah kalo kalo misalnya secara SD kita gak kok SD pacaran gak? pernah pacaran? eh pacaran SD itu tapi kalo gua ngerasanya yaudah nama pacaran pertama mu? masih inget? bukan pacaran ya? suka sama suka kan? iya pacaran tuh dulu ada pacaran jawa emang ini bukan nembak? jadi official kita pacaran gitu sumpah dulu kan jadi gua ngaji kan sholat maghrib abis ngaji terus nonton dirumain nonton subasa dulu lu ngakak cewe itu? karena dia yang ngintipi? enggak karena buat ngapel ada adenya si Angga dulu adenya? adenya Angga namanya maksudnya jaraknya jauh? adenya tuh dibawah gua 1 tahun oh jadi masih make sense kalo komen sama adenya kakaknya 1 tahun di atas gua namanya dulu Sari dulu iya istrinya Rio Duma Tubun bukan bukan Sari itu terus dia kayak ini aku suka sama kau kita pacaran official gitu kan? enggak ngomong pake surat jadi kirim kiriman surat kirim kiriman surat gua kasih terus dibales sama dia itu kasihnya langsung? enggak nah itu kan prospektif orang jelek ya nah ini sekarang dari adenya jangan telan-telan dulu enggak ya kan Sari gak jelek Sari cakep ya bukan Sari bukan Sari bukan Sari bukan Sari bukan Sari bukan Sari itu kan dari ex perspective ID kalo itu waktu yang pacaran SD tuh emang official nembak? atau kayak Regen juga? surat-suratan? enggak enggak jadi waktu itu aku kan kakakku namanya Sari kayak ibu-ibu mengaji ya hahaha aku biar gemes aja hahaha terus kalo lu gimana waktu itu? pacaran waktu SD nya? waktu SD lu tembak? nembaknya lu SMS kan dulu masih muda masih SD lu udah pegang handphone tajir dong kaya banget lu berarti ya enggak juga iyalah SD punya handphone SD punya handphone udah kaya itu mah kok belum punya belum ada belum gua tuh punya handphone pertama kali SMP akhir aku gua SMP juga gua SMP akhir SMP eh kalo lu kan angkatannya emang tua 2008 aku iya lu 2008 gua 2010 iya lu 2010 9 jalan jauh-jauh menurutku kok kan ganteng menurut lu menurut orang-orang juga lah gitu ga usah menurutku doang pesannya kalo kaya gitu lu gombal menurut aku kamu ganteng tapi kan emang ganteng udah ga usah dirus terus mukanya tapi gua sering gitu tau kayak misalnya gua pernah nonton nongkrah sama Fiko gitu tiba ternyata Fiko gitu lu tuh beneran ganteng ya iya 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 tapi kan dulu kaya ini kaya kaya sekilas gitu tapi kalo misalnya dideketin tuh kaya ih ganteng emang ini ganteng gitu iya tau iya tau ini gua duduk gini aja biar pengen ngeliat mu tapi gua pernah dapet kemudahan sesuatu gitu ga dikara-kara tampang privilege gitu gara-gara ketampanan lu gitu apalagi dia sekarang tampan lucu kontennya kan sekarang isinya tol semua kalo privilege apa ya justru gua tuh salah satu orang yang ga suka dibilang ganteng gitu ga nyaman ya karena menurutku pertama itu relatif yang kedua itu merasa lebih daripada orang lain yang ketiga aku tuh bikin sesuatu pake otak gitu bukan pake wajah bukan pake wajah gitu jadinya kaya menomorduakan hal yang aku bener-bener setuju gua karena lu ngerasain juga iya kayaknya aku sendiri disini ya tapi kalo maksud gua tuh bener yang si Ardith bilang gitu orang tuh jadi ngelupain skill kita yang lain karena cuman ngeliat fisiknya doang kayak Regen nih misalnya dia bikin apa tiba-tiba bang marah-marah dong marah-marah dong maksudnya kan ini gua bikin ini loh ada bikin sesuatu yang lain gak mau fokusnya kesini betul 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 tapi secara secara asmara kok jadi mudah dong maksudnya privilege juga itu dong jadi mudah secara asmara kayaknya iya tapi dia memang pacarnya kan sebenernya cuman satu dari dulu pacarnya mah cuman satu dari SMA kan pacarnya kan pacarnya iya cuman satu emang pacarnya pacarnya cuman satu cuman memang selipan-selipan bahasanya apa ya cek poinnya cek poinnya banyak aku mau kebantah tapi ada jg eh tapi maksudnya dari SMP SMA kok termasuk yang maksudnya dikejar-kejar cewek kah atau kau suka sama cewek tapi jadinya gak terlalu effort justru enggak jadi gini aku tuh dikasih power aku tuh paham aku bisa dikasih power itu justru waktu kuliah ke atas oh dikasih maksudnya aku kayak kelabakan wah ini aku baru tau nih gitu SMP SMA mah masih kayak cupu-cupu gitu lu pernah ditolak cewek gak? pernah lah hah? pernah cewek mana lu? pernah pernah ditolak? gimana? pernah pernah gue beberapa kali dia paling sakit gue ya mungkin kenapa gue setelah jadi stand up gitu terus gue bandel tuh hah? mau bandel? gimana maksudnya? maksudnya bandel gue tuh sering main layangan siasih gitu itu bandel iya itu bandel soalnya dulu tuh waktu kecil aku tuh main layangan keluar tuh dibilang mama aku bandel bandel banget gitu makanya gue akan nahan kan sebetulnya itu ini gak jadi cerita gue gara-gara takut tapi gak papain dengan terlapas dari sebelumnya di tolakin kenapa ya? apakah ada trauma-trauma gitu dulu gue ditolakin mulu gue suka sama cewek nih jadi ngerasa sekarang udah punya power bahwa maksudnya iya gue pengen ngerasain pacaran gitu terus kayak kok bisa ya? kok dia mau ya gitu? kok dia mau ya gitu? jadi ngerasanya pas pas sudah ini jadi ngerasa kayak sosokan rockstar gitu iya 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 paham aku paham dulu-dulu gimana? kalo dulu? kalo dulu tuh kayak gue ngerasa gak bisa dulu gue bahkan ada cewek nih misalnya ada cewek gue liatin kan kew 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 kenapa lu gak tau gitu kenapa lu klototin bro ngeliatin cewek tuh ngeliatin cewek tuh ada ada apa ya kayak liat senyum supaya orang tertarik sama lu liat senyum gimana gimana? nah coba contoh jekil cekil jekil cekil jekil cekil jekil cekil sama siang kita gak pake elem kita gak pake elem lagi terus ditembak ditembak iya pokoknya gue berapa kali gitu gue temen sama cewek tuh terus kayak ditolak ditolak kalo aku tuh tipenya beda dan bahkan gak sampe nembak udah dicuekin dari awal maksudnya kau udah sadar bahwa dia kayaknya gak respon gitu iya gua kayak minta nomor handphone nih terus dapet nomor handphone gua cari kan gua whatsapp eh gua chat dulu sms sms gak dibalas gitu aku tuh tipe sebenernya deket sama cewek tuh maksudnya aku deket sama temen-temen cewek tuh aku bisa ngeblend yang bisa mingle karena tapi dari situ tuh aku kadang ada sukanya gitu sama kawannya sama kawan circle kami itu jadi misalnya lu deket sama satu cewek tapi yang lu sukain malah temennya iya kadang-kadang kayak kita bertemen beberapa orang gitu geng-gengan kadang-kadang itu jadi trikku untuk deketin cewek itu gitu jadi nyaman dulu dia pernah ditolak soalnya dia ini salah tipe yang romantis gel sebenernya iya romantis banget dia tuh nih ulang tahun Kia ada Kia lagi duduk tutup matanya dia dari atas megang benang taruh cincin jatuh cincinnya kejaan ke tangan Kia ii iiii 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 romantis ya Enggak banget dulu ngikut dulu tali dia ditengah lu ikut langsung masukin aja ngerti sendiri dia nggak tahu namanya cinta butuh diperjuangkan tapi dit kok kan termasuk yang ganteng tapi enggak nyeleneh eh bukan mainnya rapi dari selama kalian awal-awal itu kenapa pilihannya jatuh ke suci atau kok sebenarnya udah kayak enggak suci ini seorang lain gitu kenapa aku ke suci karena cewek-cewek yang aku deketin yang lain itu gampang untuk respon aku Oh jadi kalau suci tuh kayaknya Oh susah gitu kan gitu kayak gampang gitu aku pernah nih di bioskop pertama kali tuh tiba-tiba ceweknya yang gini Oh langsung dong maksudnya udah masa yang kasih sayang apa dia sturmutu Iya banget gitu langsung begini kalau begini kan nggak kalau kalau rangkul rangkul begini kalau begini kan arah kalau terlalu gampang malah aku yang kayaknya berarti aku aku bisa 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 lebih daripada kamu pernah nggak sama yang jalan nama lu terus sempet bikin lu goyah lu kan pacaran nama suci kan nama nih terus sempet LDR juga terus sempet ini atau sebelum itu deh sebelum kalian LDR kira-kira aku pernah nggak nyelannya pernah ini ini kan udah lewat juga udah tahu jadi gitu aku itu dikasih power itu setelah di Jakarta di Jakarta aku bisa jaga penampilan Alhamdulillah uang juga ya ada untuk apa ya apa macem-macem ketemunya sama gua lagi di Jakarta tapi ada yang official selingkuh aku gitu waktu sebelum nikah bukan ya kan apa kan maksudnya gini nggak sampai pacaran gel jalan doang tahu-tahuan lu ya tahu bener loh hidupnya aku gini kan dia bilang dia sadar itu ketika di Jakarta bisa jaga penampilan bisa apa ada nggak sih yang official kayak beneran pacaran atau gini deh gini aja kita udah nikah gini kita udah nikah udah ini pasti nggak akan dibahas nih kita cuman bahas masa lalu aja iya berapa kali kau bohongin suci untuk diketin cewek ini 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 alasan ku aja ya iya iya karena kamu ganteng tahu aku kalau jadi dia aku banyak itu mah makanya kita berdua nggak dikasih itulah karena tuh Tuhan tahu kemampuan kita Tuhan tuh tahu nggak akan kasih lebih itu ini kalau kita ceritain nggak siang malam kita sebelum kau nikah itu boleh nggak ya boleh aja sebenarnya jadi tuh toh nggak jadi juga aku sama Jegel kita pijit plus-plus yuk gitu karena dua-duanya belum pernah sama jujur gue juga nggak pernah pijit plus-plus sumpah sumpah beneran sumpah nih ya gua udah berapa kali denger dulu cerita kami iya jangan kau denger cerita kami dulu ya terus dit jadi nggak percaya sih depan depan Ciana sama Jegel ya kita pijit plus plus ayo gitu terus malemnya udah mau berangkat nggak Jadi karena takut karena kami bingung kalau enggak kenal bahasa-bahasanya gimana iniفسuras emang beneran gue sumpah gue enggak berani gua pijit plus plus fuck emang nggak pernah gue kita tuh gini kan kita berdua tuh ngobrol kok sumpah teman-teman akhirnya gua beneran tapi kita sebaik itu maksudnya kita tuh akhirnya nggak jadi karena kita takut ada official nggak yang kayak yang emang beneran pernah selingkuh dulu katu selingkuh mulu kan aku aku tahu cuman aku nggak mau keluar jadi gini alasannya kenapa jadi itu dulu kan aku nggak dikasih power nggak punya apa terus pas udah punya power aku udah sadar itu ada orang-orang yang dulu kayaknya nggak mungkin aku deketin di saat itu jadi bisa Oh itu ya berarti pernah berarti pernah ada gini ya wajar dong kalau misalnya ngerasa punya ngerasa punya ngerasa punya power itu kayaknya ini tuh dulu nggak kebayang deh sama dia macarin dia ini deket tapi kok bisa deket lebih deket lagi berarti orang ini kayak udah pernah ngeliat di entah di layar kaca gitu ya iya dong mungkin harusnya mau belajar dari episode Boris ya harusnya bener dong tapi bener dulu kan gue nggak bisa ngedapetin dia berarti dan di Jakarta berarti orang kayak gue dulu pernah nontonin dia aku tahu sekarang ini aku bisa deket bisa ngobrol bisa tukarang nomor handphone bisa jalan masa yang nggak gua gas ini tuh sesuatu kan aku pacarnya lama-lama ya 8 tahun 8 tahun dari 2012 dari di SMA kelas 3 sampai dia lulus S2 karena gini aku jujur aja aku tuh sempet nih dua kali aku macam pokoknya terapa terdistract itu dua kali tapi dua kali oh iya dua kali dua kali misalnya hahaha iya kan maksudnya tapi udah lewat kita tahu bahwa dia sekarang juga jadi orangtua yang sangat baik betul pekerja keras luar biasa aku tuh putus hari suci terus awalnya seneng untuk sempet putus sempet menurutku ya kalau laki-laki itu habis putus seneng kesananya sedih seminggu kemudian baru awalnya sedih kesananya seneng iya aku itu sempet yang aku sempet sampai di rukiyah di net ada rukiyah net TV ada rukiyah net TV jadi emang ada 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 program gitu pokoknya di ujung di ujung terus orangtua ngeliat kayak kok kasihan dibawain dibaca-bacain oh iya inget gua dulu tuh yang bau bener dia di pojokan enggak 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 sampai bau di pojokan itu emang berat ya enggak tahu mada-ngada emang sempet segitunya di sebet oh pas balik sama Nida ya dari situlah aku mikir kayaknya kayaknya memang aku harus udah 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 balik lagi ke dia ya balik lagi ke dia padahal kan maksudnya gue udah kepikir nih judulnya apaan episode ini aku enggak tahu ya maksudnya kan biasanya kalau misalnya nih ini kita cek nggak pernah nggak pernah selingkuh ya kalau selingkuh-berena cewek nggak pernah judi-judi nih nih kan Berarti kita meninggalkan apa yang udah kita bangun dari 2 tahun di masa nggak ada pikiran itu gitu ya kan dia selingkuhnya lu putus dulu atau selingkuh? gitu aja putus dulu atau selingkuh dulu? putusnya gara-gara selingkuh tapi gara-gara selingkuh pasti kita dari sisi yang pernah macem-macem kan? pernah beberapa kali kamu aja gua kita hampir aja karena lu gak ada privilege gua malu gak ada privilege betul betul ketika gua punya power itu lu ngerti kan maksud gua ngerti lu kayaknya gak mungkin sekarang bisa disaat kau punya power kau punya fame kenapa kau gak berpikir untuk coba-coba gitu ini aku harus tau ya kenapa aku tidak melakukan itu ini gak usah jaim ya? karena apapun ceritanya ketika aku pindah ke Jakarta aku sangat mempercayai pasanganku waktu itu aku selalu inget bahwa apa yang aku bangun ini ada dia di sampingku gitu serius jadi semua yang aku pegang semua akun sosmedku dia juga pegang itu bukan karena bukan karena posesif karena itu juga jadi benteng sama aku biar aku bisa ngejaga aku juga karena kan di Jakarta kan gak tau kenapa kenapa lu juga megang passwordnya dia tapi aku juga aku juga seneng tipe orang yang kayak ngeliatin gitu loh inget-inget momen dulu waktu susahnya kayak apa gitu maksudnya ketika kita ada duit kenapa dia ditinggalin gitu dia gak rasain dia adalah orang yang menurut lu tuh nemenin lu dari nol iya nemenin aku dari nol gitu kenek-kenek lah biasa kan ada keneknya yang nemenin dari nol kan kenek-kenek kan kayak kuli bangunan kan ada kuli ada keneknya tapi analoginya gak kenek masa analoginya kenek emang masa ada pernah mandor sama kenek cium-ciuman kan gak pernah pernah iya maksud aku gitu kenapa kalian punya pikiran untuk mengecewakan orang yang kalian sayang ini dan kalian bangun ini gak usah lu juga sini kalo gua bukan mengecewakan jadi gua tuh trauma masa lalu kalo gua tapi gak kalo gua bukannya ini gua kayak kaget aja gua bener dulu kayak bisa dibilang kayak jatohnya star syndrome gitu lah karena ngerasa itu terus kayak ngerasa banyaknya kenal terus ada cewek yang tiba-tiba nge-dm cuman muji doang gemes lucu gitu kayak gak langsung digas ada mainin kopling eh tapi ada gak sih pengalaman yang paling berkesan kalian berdua gitu Ardit deh yang maksudnya si lingku yang berkesan gitu bukan gini 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 kok kenal sama istri itu kan gak maksud aku gini yang bikin ada pernah sekali ini tuh aku sebenernya kayak aduh ini kayaknya ampun deh gak ribet ketauan apa yang pusing gitu yang berkesannya maksudnya bukan berkesan manis kan iya bukan apapun gitu kalo gua mah udah umum udah tau orang-orang juga yang ke gap gara-gara email oh iya iya yang itu dia ini ke itu ke hotel ya udah terus ya maksudnya biasa aku gak tau gitu ya biasa maksudnya ke hotel tuh biasa udah jalan biasa udah selang beberapa hari masuk email dari Terif Loka gimana nginep di hotel kan itu pendapat ditanyain pendapat kayak ngisi questionnaire aku tuh mau ketauan lagi pakai WS handphonenya papi mail muncul penting gitu kan kok udahlah ya cukup ya tapi kok cukup ya masa itu gak berkesan sih yang itu yang itu ya itu jadinya tuh ya jadi kayaknya memang setelah ngerasain galau yang udah gak bisa dibendung lagi bener-bener gue kayak orang depresi gitu sampe di rookie ya coba yang dipojokan karena kebiasaan terus muter lagu My Chemical Romance ten ten oh terus gini terus gini kan gue sering deh wah gue putus dari dia gue punya power gue mesti cari yang lain terus pas udah jomblo kok sulit deketin cewek wah bener banget pas gue punya pacar kok banyak gitu mungkin karena ini kali auranya keluar ya kalau misalkan kita punya pacar ya kayak cewek tuh kadang merasa adrenalinnya terpacu gitu oh gitu aku setelah nikah tuh jadi hot daddy gitu kan gua itu mah super dia langsung dia langsung gua itu mah gua itu mah tapi dia waktu jaman dia putus waktu dia jaman putus kan dia masih sama aku terus sama itu malem video kolenmu sama siapa oh iya gak tau heran video kolen pergi-pergian mulu kita kemana dia pergi-pergian mulu misah gitu gak tau deh entah itu oknumnya sama atau beda gak tau deh kayaknya gak tau ya ini sama apa enggak ya mau sebutin gak gua mau bohong juga kalian udah tau ya hidup gak mungkin aku mikir mungkin itu untuk pengalihan gak cuman itu dulu kan dulu ya dulu gak apa-apa berarti itulah yang paling berkesan lah nih tim tema lu luar biasa kenapa semalem tim tema udah ngepoin facebook auto yang dulu yang dulu makanya masih banyak facebookku siblingnya lebih banyak daripada temenku masih banyak sisa-sisa kejahatan masa lalu eh tapi tadi udah ngomongin media sosial lu main tinder juga kan dulu ya kan kita bareng aja sih iya iya gak ada kan gini yang bt nya ada cewe nih dia match gua enggak sama-sama suanya sama lokasi sama lokasi sama lokasi dia match gua enggak gua tungguin apa belum online ya privilege menjadi orang tampan iya kan nih nih tim tema tuh udah udah berhasil ini kok gak bersih sih ki ngapus-ngapusin facebookmu ya karena kan udah masa lalu juga masa lalu masih kebaca masih kebaca soalnya sama tim tema jadi kita tuh udah ngontak salah satu cewek yang pernah deket sama Ardith ini mau mbaipun ada emang orangnya ada hah serius paling ini orang anak-anak tema paling jati cita lagi dimanini jadi jati disini bardziej bukan jati dong bukan lah ya udah langsung aja yang kita wasit ya siapa siapa dia area karena boris emang menutup hubungan istrinya dengan orang-orang enggak kamu jangan pakai mobil gitu emang denek apa makanya Oh ada yang manter gimana sih jadi kan udah tahu ceritanya jadi gini dulu tuh ya buat penonton temen-temen nggak usah panik dulu tuh waktu jaman belum nikah cerita apa-apa kalau nggak terikin di jegel itu dua-duanya udah tahu dia mulai ngasih batas duluan gitu ya udah yaudah ya hati-hati ya gitu ya Cik apa perasaan nanti kita akan menikah sama orang yang tipenya beda dari apa yang kita inginkan berarti lu bukan tipenya bukan suci gua tuh suka cewek yang cipetnya cepet ngambil bingung kan bukan tipenmu tipe-tipe buruan tipe tipe-tipe gua tuh yang cewek yang gampang dibodohi jadi tuh yang aku kesini ya gitu gampang dibohongin apa-apa dia pinter banget bodi s2 enggak tapi dia emang bodoh macam-macam selalu ketahuan kayak gitu dia macam-macam ketahuan pulangnya lama ternyata begini ngapain gitu nongkrong ternyata masih kerja padahal nongkrong bilangnya masih apa tapi ternyata ada lagi yang nggak disebut gitu-gitu tapi gini gini-gini kita nongkrong nih kita nongkrong terus ada satu orang yang bikin dia cemburu sedangnya kita nggak ada apa-apa sama dia gitu jadi males tapi dia nggak sebut kan kalau lu tahu ada seseorang yang bikin istri lu cemburu lu sebutin iya harusnya dia bikin kita sekur kan bener lo gitu lo gitu gue gitu gue gitu gue nggak gitu jadi biar dia aman biar dia tenang di rumah jadi gue sebutin kan dia nggak tahu abis itu gue ngapain iya nggak lagi nuri, gimana kalau abis ketemu kan udah abis itu nggak ketemu lagi kan bayar doang eh nggak 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 maksudnya gini ini masalahnya lumayan tadi lo si Ardit bingung bingung gue di datengin istri ya Allah Dit biar lu rasain gimana kerja di TV maksudnya tiba-tiba di datengin lo kan gue tipe-tipe orang tuh yang gue tuh komedia tuh nggak insting gue tuh teori belajar jadi gue tuh emang nonton tema tapi baru tadi malam tuh gue yang ngulik tema tuh gini-gini gini-gini gue tonton tuh yang istrinya dateng tuh GJLS terus Boris juga nggak di datengin istrinya iya karena Boris itu mau di datengin istrinya handphone bini dibanting handphone bini dibanting pintunya di las dari luar jadi emang susah makanya gue nggak ditutup semua ditutup gitu nah tapi itu juga bingung juga Ardit tuh ngomong nggak ngomong bahwa ada orang itu biar dia nggak mikir ini nggak mikir aneh-ane-ane padahal ngasih tau aja biar aman eh tapi suci ini kan kita tahu lah bahwa yang suka sama Ardit banyak insecure nggak sih punya suami yang manis gitu cantik kalau selama nikah sih kayaknya udah jarang deh udah enggak ya kalau selama pacaran emang iya tapi sekarang kayaknya udah karena udah punya anak juga ya udah udah nggak peduli sama dia paham nggak itu bercandain sama anak aja gua kerja sampai malem gitu chatting sama siapa tuh sama cewek ya gitu gitu udah bercanda udah bercanda pernah pengen ngebuka hati lagi nggak buat orang lain selain Ardit soalnya waktu itu aku DM nggak dibalas pernah lah pernah pas putus sama Ardit itu oh tapi akhirnya kenapa balik lagi ya Mardit itu aku nggak harus ternah mati nih sumpah enggak kami dia udah bawa-bawa orang tua dia orang tuanya bahwanya emaknya udah ngubungin aku udah kayak mau 2008 aduk ini kasihan gini Cek Cek doang di kosan lah kenapa jadi gue kan boleh alasan kasih alasan kasih di aku makan ternyata alasan takut atau gini atau gini putus tuh tiba-tiba entah berapa hari kemudian Ardit instastory diin pus ya mati lampu ordengan iya langit-langit iya langit-langit dulu tuh gue orang tua ini ada begitu are greeting juga gue suruh kontek dia serius semua ya semuanya bang arie tuh sampe kura-kura suji temenin cari ini dong nari baju gitu aku gak kata Ardit kamu yang tau yaudah aku temenin ehtoh atau ujung-ujungnya di sepik gitu bilang Arditt kasihan nih gini-gini udah bawa-bawa itu akhirnya suci memaafkan dengan syarat kalau ada momen kalau ada momen sekarang tuh ada backsonenya panik tapi akhirnya kalian sama-sama tapi mutip saja untuk untuk temen-temen di rumah yang mungkin lagi ngejalanin hubungan seperti kalian yang mungkin cowoknya lagi selingkuh lagi di rukia juga apa misalnya apa yang paling bisa membuat kalian berdua bertahan sampai sekarang dari semua dilema polemik kehidupan balik lagi dan bertahan iya balik lagi karena fatal ini kedua kali sebenarnya bukan aku yang harus tanyain dia iya tapi kan kau termasuk yang akhirnya mau balik ke dia kan memperjuangkan dia berarti dengan bawa orang tua bawa orang timur bawa ustadz juga bawa ustadz agama juga nih karena gini kalau gua ya banyak tuh di lingkaran stand up tuh banyak orang yang ketemu orang yang terlewatkan paham gak misalnya dia udah punya pacar tapi kalau orang ini mau balik sama dia dia akan melepasin pacarnya terus balik ke situ gitu nah menurutku kalau aku ngelepasin suci sampai kapanpun aku kan kepikiran dia terus gitu jadi daripada aku kepikiran itu ada satu orang yang terlewatkan aku harus ke dia lagi gitu jadi aku tuh udah gak ada harga dirinya tuh lewat orang tua lewat Bang Ari lewat segala segitunya ya Ardith kalau misalkan Ari Keriting sekarang nonton tapi kan ada Ari Keriting ya ya maksudnya pengen ucapin makasih atau apa gitu gini gini ya kan kalau suci ada di sini yang gak ada kan Ari Keriting gimana kalau ustadz yang Rukiah nonton enggak gue penasaran sama suci yang akhirnya maafin Ardith dan akhirnya balik itu aja sih ini siapa sih yang punya ide ya tim tema tim tema itu apa gak tau ya apa ya dulu mungkin karena usahanya iya karena prosesnya dari dia mulai ngubungin aku lagi tuh kan lumayan lama lama banget aku iya sampe aku bener-bener lama banget terus akhirnya kayak dan dia juga udah ngerecokin aku dengan keluarganya keluarganya oh temen-temen lu juga iya jadi temen-temen kampusku tuh semua di follow-follow sama dia jadinya aku kan kayak nih orang kenapa jadi stalker gitu kan jadi gak nyaman terus lama-lama akhirnya aku aku bales kenapa sih gini 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 terus kan udah sempet aku kayak kata-katainnya siapa suruh gitu 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 ngapain gitu loh wajar cik wajar lah kalo emang kamu mau berkata kasar itu wajar cik wajar 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 karena emang kesel banget pasti kayak gitu 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 untuk laki-laki bregsek seperti dia 2 kali coi kalo 4 kali tuh kan udah biasa soalnya belum 4 kali ya belum 4 kali gak kalo 4 kali itu tuh udah jadi udah biasa jadi habit iya udah jadi habit kalo burus kan udah sampe 2 belah gitu udah biasa aja jadi istrinya udah pasrah gitu iya kalo 2 kali wajar kesel-kesel gitu iya 2 kali tuh adalah momen dimana kepercayaannya apa terasa terkoyak lagi gitu yang pertama di maafin yang kedua kok dilakukan lagi kok dilakukan lagi gitu yang ketiga ah bodo amat lah eh mulai-mulai kayak ini orang maunya apa sih yang keempat baru ah bodo amat lah gitu nah sekarang ini tadi belum jelas dia kenapa bertahan karena lama-lama luluh juga udah berbulan-bulan kan akhirnya terus orangtuanya orangtuanya tuh bener-bener hampir tiap 2 hari sekali kali nelfon ngapain yang kabur gitu-gitu bener-bener terutama bapaknya ya dolar lu ngomong apa sama orangtua lu gitu lu ngomongnya gimana ngomongnya gimana pak tolong sih suci nih ngomong apa mah ngomong apa aku telepon aku wacom ga dibalu loh gitu terus kok kirim selfie ya ini adit gini ini mandi ga jelas gitu iya ga sedih gitu iya tapi ga nangis apabila ngomong kan kita disini semua yatim ya jadi kita paham kan gua enggak gua enggak masih lengkap masih lengkap gua berdua dong ya gua tuh ini apa enggak bukan tipe yang tolong dong enggak jadi tuh emang bener-bener uring-uringan ga apa kan aku tuh kan orangnya ga bisa multitasking jadi misalnya ada kerjaan kerjaan juga terganggu gitu loh oh pokoknya kesitu dulu pokoknya kesitu dulu karena jadi kayak merendah-merendah makan iya itu salah satunya katanya aku jadi ga bisa kerja gini-gini kan jadi jadi beban oh takut mati ya iya kan takut mati kok takut mati sih kan iya kan ga makan tuh sumpah yang keluar dari mulutmu ini yang keluar dari mulutmu ini random-rendah tiba-tiba ada takut mati apa kacau bener deh eh ini belum dikasih tau kok gimana ngomong ke orangtuamu ngomong ke orangtuamu ngomong ke orangtuamu ngomong uring-uringan tapi emang bapakmu punya inisiatif atau ibumu inisiatif jadi gini nak waktu itu gini tuh ya banget bapaknya bapaknya udah almarin masa hidup lagi bukan bukan ini gua juga semakai paman dari mungkin kayak lu uring-uringan terus orang tua lu nanya kamu kenapa gitu iya gapapa tau tuh pasti arahnya ke suci oh abis itu suci udah kan bapaknya tinggal di sini kan di Jakarta orang-orang kan oh iya tolong antarin ini sampai disuruh ke rumahnya supaya aku datang abis itu duduk enggak aku bahkan bawa temen terus aku suruh temenku propura tidur di mobil biar aku gak usah mampir jadi aku bener-bener nganterin barang yang dia suruh gitu iya 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 serius beneran ini beneran saking aku gak mau terus muaknya kenceng gitu waaah matanya kecil matanya kecil matanya kecil gitu orang tua kan begini doa gitu kalau gitu kan harusnya harusnya tutup aja ya gak usah dikripuk gitu ya namanya nyetir lagi ketuk ketuk yaudah yaudah sekalanya itu enggak kok tidur kok tidur biar aku gak mampir namanya nyetir ya Allah terus terus pamit ditukul aja lah kok gak mau bayar eh tapi boleh deh untuk temen-temen semuanya yang dirumah juga apa yang mesti kita jaga nih sebagai yang mungkin pacarannya lama dan akhirnya menikah soalnya banyak ini banyak yang pacaran lama gak jadi terus nikah sama pacaran baru baru iya bener itu banyak terus banyak juga nih kayak quote-quote gitu yang bilang katanya kalau udah sekali bohong tuh dia akan sering bohong gitu sekali selingkuh dia akan terus selingkuh gitu kira-kira ada gak pesan-pesan buat temen-temen di rumah khususnya buat Indah kalau itu sama Japri aja gitu anginnya lagi kenceng ya anginnya lagi kenceng insya Allah kalau udah sekarang udah alhamdulillah iya di apartemen sekarang sebenernya balik lagi ke percayaan dia sama pasangannya gak sih kayak dia yakin gak sama ini pasangannya jadi gak bisa dikasih saran juga kalau misalnya biarpun udah bertahun-tahun terus dia emang udah ngerasa gak cocok gak yakin di iya gak bisa balik lagi ke hatinya sih tapi kalau dari antara kalian berdua apa yang paling membuat kalian berdua bisa bertahan sampai menikah punya Sarah anak yang lucu kalau aku sih konsepnya gini aku tuh karena gak suka dikekang jadi aku santai maksudnya sekalipun kau macem-macem jujur aja sama aku mau sama dia apa sama aku gitu jadi sesantai itu kalau aku ya itu kan udah ya 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 jadi kayak jadi bener-bener tanpa paksaan jadi kalau kau memang sayang sama aku suruh milih gitu iya maksudnya kalau memang sayang sama aku yaudah sama aku aja gitu jadi maksudnya jadi tuh emang-emang bentrok loh maksudnya aku yang santai dia yang cukup posesif 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 masuk akal karena kan sebenernya pernah ngelakuin iya jadi kayaknya emang komit masalah komitmen aja iya tapi kan waktu kau bilang terserah kalau mau sama dia sama aku tapi kalau sama dia kau uring-uringan lagi kali ini ustadznya dua deh jangan kayak begitu dia jangan kayak begitu kalau beneran aja kalau kali ini aku macam-macam lagi bapakku nelpon dia kan kaget iya juga iya juga iya juga iya juga iya juga mau dateng lagi nih mau dateng lagi nih mau dateng lagi nih mau dateng lagi mau dateng lagi bukan mudah-mudah tidur takut kalau itu takut kalau itu tapi ini terakhir nih pertanyaan gua terakhir buat Ardit kalau ini ini sebelum orang nyerang ya jadi tuh sebelum orang nyerang iya udah gak ada kok di kata-katanya gini jadi bokap gua itu sangat mendukung gua stand up iya jadi menurut gua kalau gua punya materi stand up ngomongin dia dan berasa bikin orang ketawa gua yakin disana dia bangga betul bahagia karena dia bisa bantu gua walaupun raga nya udah gak ada bentuknya lain betul iya iya gapapa kita sambut gak usah gak usah lah tapi nih gua pertanyaan gua terakhir buat Ardit nih ini dit kita balik lagi ke yang masalah tampan segala gitu kan nah dit dengan kondisi lu sekarang nih lu tampan gitu cara lu supaya bisa kayak nolakin atau misalnya kayak ada yang coba banyak banyak ada gak yang masih deket-deket deket-deket DM apa segala gitu iya iya ada aja yang maksudnya kalau gua masih pacaran aja mungkin gua akan tergoda gitu nah kayaknya mungkin benteng terkuat itu adalah anak deh oh maksudnya itu benteng-benteng maksudnya gua gak mungkin macem-macem jadi gini gua tuh buat istri mungkin masih mikir-mikir kamu skincare jangan yang hal-hal banget dah gitu betul tapi kalau buat anak udah kamu mau berapa ayo ayo iya ih bener-bener banget gua tapi kan anakmu belum bisa skincare-an nggak maksudnya contoh kalau istri minta skincare harus dia mikir nah kalo anak minta alat mainan apa gitu dibeliin kalau kok apa? yang membuat kok kayaknya udah cukup deh kalau gua belum belom kaya yang tau belum lagi nggak kalau gua bener Alhamdulillah udah clear dari sebelum nikah tuh pokoknya terakhir tuh itu lah Udah lama lo udah ga lagi. Ya ga ada aja kayak udah males gitu. Udah kayak lo ga usah kayak seakan-akan ga terima jawabanku. Kayak udah cape juga gitu. Saya tiba-tiba Pak Vita Pierce DM gitu. Nah kalo itu agak goyang. Tapi kan ga mungkin. Tapi kan ga mungkin sayangnya. Sebuah pelajaran ini adalah episode yang sangat luar biasa. Bagaimana kita membangun sebuah keluarga. Ini juga episode paling panik Ardit Rwanda ya. Sampai Youtube ya. Semua mau duluan ngomongnya. Sebelum Suci melakukan hal-hal itu. Dia duluan yang membentengi. Nanti di mobil Ardit langsung pura-pura tidur. Ardit pasti konfirmasi. Ardit maksudnya apa? Terima kasih Pak Ardit dan Suci. Semoga sehat terus. Ardit juga udah lah. Udah ya dia. Takutnya lu nih yang belum merasain. Karena kan belum merasain ga tau gimana adrenalin. Aku sih ga tau ya. Tapi apapun ceritanya tetep. Aku pegang teguh bahwa. Dia adalah yang menemani ku dari nol gitu. Terima kasih buat Ardit dan Suci. Sampai ketemu lagi di GGR berikutnya. GGR! 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 Terima kasih telah menonton!